Pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Siman Juntak buka suara terkait Irjen Verdi Sambo yang mengejukan banding atas putusan sidang etik yang dijalani. Kamarudin menilai upaya banding terkait saksi pemecahatan tidak hormat, hanyalah akal-akalan Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menilai alasan Sambo tidak langsung menerima sanksi dari tim Komisi Kode Etik Polri atau KKEP tersebut dilakukan agar dirinya tidak dipecat dari kepolisian. Menurutnya, Sambo masih berupaya agar surat pengunduran dirinya dapat diterima oleh kepolisian, sehingga dirinya masih akan mendapatkan uang pensiun meski sudah tidak lagi menjadi anggota kepolisian. Kamarudin tidak menampik apabila upaya banding tersebut memang merupakan hak Sambo. Hanya saja ia berharap agar tim KKEP dapat mengabaikan upaya banding tersebut. Diketahui Sambo mengajukan banding atas putusan sidang etik yang melakukan pemecahatan tidak dengan hormat atas dirinya. Putusan terhadap Sambo dibacakan pada Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Sementara itu, KKEP telah menjatuhkan sanksi pemecahatan tidak dengan hormat atau PT DH terhadap Sambo terkait kasus rugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam sidang ini terdapat 15 saksi yang dihadirkan. Mereka yang telah diperiksa di antaranya tiga tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Barada Richard Eliezer, Brigka Ricky Rizal, dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Selain itu, Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, AKBP Arief Rahman, Kombes Agus Nurpatriah, dan Kombes Susanto, AKBP Ritwan Soplani. Kemudian AKBP Arief Cahya, Kompol Cukputranto, AKP Rizal Samua, Brigjen Hari Nugroho, dan Kombes Murbadi Budi Pitono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.